Intro Satu cerita datang dari Mas Nadib di Banyumas yang bercerita tentang sebuah pengalaman yang boleh dibilang baru pertama kali dialami oleh Mas Nadib sendiri satu-satunya seumur hidup sampai cerita ini dikirim ke lapak horror ya mengalami sesuatu yang horror itu tadi ya dan pengalamannya Mas Nadib itu dialami dengan seorang kawan kawan SMA-nya waktu itu namanya Mas Aris nah Mas Nadib waktu mengalami kejadian ini tuh masih kelas 2 SMA satu kelas dengan Mas Aris kelas satunya juga bareng mereka tuh teman akrab cuman ada satu hal yang boleh dibilang agak cukup aneh gitu ya mereka itu teman akrab masih SMA gitu ya biasanya umumnya itu udah tau lah rumahnya itu dimana atau minimal ya pernah main kesana itu biasanya seperti itu nah ini yang namanya Aris ini Mas Aris ini temannya Mas Nadib itu susah banget kalau di apa ya kalau diminta buat didatengin rumahnya gitu itu Riz aku mau main ke rumah kamu nanti aja belum waktunya jawabannya cuma kayak gitu itu dari kelas 1 loh sampai akhirnya di pertengahan kelas 2 SMA Mas Aris itu mengizinkan Mas Nadib itu untuk main ke rumahnya dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support udah kasih dukungan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like udah nge-share ke yang lainnya gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapa Koror terima kasih banyak semuanya juga kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Lapa Koror juga terima kasih banyak semuanya semoga nanti digembalikan dalam sesuatu yang lebih besar lagi ke kawan-kawan semuanya amin baik balik ke ceritanya Mas Nadib kelas 2 SMA pertengahan Mas Nadib akhirnya berhasil membujuk kawannya itu yang namanya Mas Aris Riz aku mau main ke rumah kamu dong yaudah ayo main-main-main aja nah giliran jawaban yang sekarang itu tuh kayak gitu kok gampang banget dari dulu dimintain main aja itu susahnya minta ampun nah kali ini tuh jawabannya tuh enteng kalau mau main-main aja akhirnya apa janjianlah mereka waktu itu memang lagi musim liburan yaudah nanti aja kalau liburan kata si Mas Nadib ya akhirnya nanti aja Riz kalau oh boleh-boleh ayo-ayo-ayo kapan-kapan-kapan main-main aja rumah kamu dimana Riz emang cuma tahu desanya doang tapi ancor-ancernya atau apa namanya ya ancor-ancernya itu apa ya titik-titik tandanya gitu apa sih ya kurang lebih seperti itu kawan-kawannya patokan nah patokannya itu dimana dikasih tahu jadi gini dip nanti kamu misal ke desa ini kamu akan ketemu akan melihat balai desa balai desa itu masih lurus sekitar 100 meter nanti sebelah kanan ada mesjid nah di mesjid itu masih lurus itu kan udah mulai kesananya tuh area-area sawah gitu ya kebun udah mulai kosong nah setelah mesjid itu ada belokan ke kanan kamu belok aja ke kanan nanya rumahnya Riz dimana tahu semua disitu gak ada Riz yang lain cuma satu-satunya Riz disitu doang oke itu patokan udah di boleh-boleh dicatat sama Mas Nadib gitu ya akhirnya hari liburan entah keberapa entah hari keberapa masih awal-awal liburan Mas Nadib itu udah mulai bosen zaman itu tahun 2009 si Mas Nadib belum megang yang namanya handphone gitu ya di kampungnya itu masih jarang banget sinyal juga mungkin masih susah waktu itu Mas Nadib pun jadi gak ada komunikasi via handphone ya udah mereka tuh bener-bener pakainya telepati doang Mas Nadib pun kesana main malem-malem sendirian dia itu masih sore sekitar jam 7 lah selepas mahrib Mas Nadib jalan nyusurin patokan yang disebutin Mas Aris tadi oh sampai di desa ini ngelihat oh ini balai desanya sempat kelewat gitu salah ini balai desanya tuh kelewat gara-gara sebelahan sama SD loh mana balai desanya putar balik putar balik oh ini maksudnya balai desa lurus lagi ketemu masjid tadi nah setelah masjid nanti ada kesana itu udah mulai kebun udah sawah udah mulai gelap lah jalanan waktu itu nah ini belok kanan oh disini belokannya nih Mas Nadib pun belok ke kanan ngikutin itu ketemu sama beberapa orang disana Mas Nadib berhenti anak-anak muda juga nanya Mas Nungun Sewu Mas numpang tanya Mas rumahnya Aris dimana ya oh Aris itu disana Mas Aris itu disana ini masih anak-anak muda manggilnya tuh masih di bawah Mas Nadib juga ya rumahnya Mas Aris itu disana masih lurus nanti ada satu rumah depan lapangan bola katanya begitu oh depan lapangan bola oke rumahnya warnanya apa rumahnya warnanya kuning ada pager kayunya waktu itu cuman kayunya udah pada rusak-rusak begitulah kata si oh iya iya dicariin sama si Mas Nadib ketemu nah ini nih persis ciri-cirinya rumah kuning pagernya udah rusak depannya tuh kayak lapangan mungkin ini yang dimaksud lapangan bola lapangan kecil gak terlalu lebar ya Mas Aris eh Mas Nadib pun masuk kesana Assalamualaikum dan ternyata bener itu rumahnya wah nyampe juga Adib kamu disini ya setelah perjuangan katanya tadi sempet muter-muter salah tapi ya Alhamdulillah ketemu kata si Mas Nadib ya yaudah sini-sini-sini mau di luar atau mau di dalam di luar aja lah kata si Nadib tadi akhirnya mereka pun di luar Mas Aris bikinin teh teh anget waktu itu ya ngobrol-ngobrol mereka disana sampai akhirnya begini Mas Nadib itu penasaran nanyain Riz kenapa sih Riz aku kalau misal mau main kesini tuh gak pernah boleh kata si Mas Aris aku malu sama rumahku katanya rumahku kan jelek begini nanti kamu ngetahuin dipikir-pikir Riz kamu kan pernah ke rumahku kan apa bedanya gitu rumahku sama rumahmu itu sama aja rewet-rewet begini juga gitu kita itu senasib kata si Mas Nadib bukan pasti bukan itu alasannya kata si Mas Nadib udah alasannya kenapa kenapa aku gak boleh gak boleh kesini datang kesini dan kamu selalu ngasih jawaban itu yang aneh nanti kalau udah waktunya emang kamu nungguin apaan nunggu apa buat aku datang kesini jadi gini aku datang eh aku nunggu aku mempersilahkan kamu datang kesini tuh sebenarnya jujur aja aku tuh ada keperluan waduh perasaannya Mas Nadib gak enak nih mau minjem duit atau apa gitu kok gawat kayak gini nadanya mau minjem duit Riz enggak bukan bukan itu enggak lah aku gak kayak gitu aku gak butuh gak terlalu butuh duit juga kata si Mas Aris bukan itu justru itu aku tuh mau nanyain sesuatu ke kamu Dib kamu mau nanyain apa Riz jadi gini aku tuh mengalami hal yang menurutku aneh kata Mas Aris tapi aku gak tau apakah aku cuman aku doang yang ngalamin atau adakah orang lain yang ikut ngalamin juga gitu kata Mas Aris lah terus maksud kamu kesini mempersilahkan aku datang kesini kata Mas Nadib itu apa jadi gini kamu datang kesini nanti kasih tau sesuatu itu dan nanti aku akan nanyain ke kamu ini yang aku lihat bener atau enggak kata si Mas Aris emang apaan si Riz kok kayaknya serius banget kata si Mas Nadib iya emang serius jadi gini udah kita ngobrol-ngobrol aja enggak Aris kamu harus cerita dulu garis besarnya tuh gimana setelah didesak waktu itu akhirnya Mas Aris pun mau cerita jadi gini Dip aku itu udah beberapa tahun lah boleh dibilang dari mungkin akhir-akhir SMP sampai sekarang kalau misal aku duduk disini sampai malam aku itu sering melihat sesuatu yang menurutku nggak wajar sambil garuk-garuk gitu ya si Mas siapannya Mas Arisnya itu loh nggak wajar gimana kata Mas Nadib jadi aku melihat ada serombongan orang dia itu lagi ngusung ini loh lagi ngusung sesuatu itu kayak semacam peti keranda katanya katil atau bukan keranda bukan 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 keranda itu peti kayaknya berat banget dan aku yakin aku kan melihatnya sempat melihat dari beberapa sudut karena aku udah melihat itu beberapa kali petinya tuh nggak lonceng kayak petinya orang mati peti itu kotak begini kotak persegi dan yang ngangkat-ngangkat itu tuh banyak banget banyak banget seberapa banyak pokoknya banyak lah ada puluhan orang di belakangnya ada yang ngikutin nggak ada cuma serombongan itu doang yang ini ya mungkin aku hitung kalau ini 10 serius itu ngangkat apaan nah itu dia yang aku mau nanyain ke kamu aku itu sering banget ngelihat itu terutama kalau malam biasanya jam 11 atau jam 12 malam dan aku nggak ngerti itu apaan makanya aku mau nanyain ke kamu nanti kamu disini kamu tidur disini adip seriusan iya kamu tidur disini aku pengen tahu kamu juga ngelihat itu atau enggak katanya begitu oke 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 kata si mas nah penasaran juga bener nggak sih yang diceritain aris ini sekaligus ya karena serius ya konteksnya tuh serius aris tuh mau nanyain apa yang aris lihat itu apakah cuman segedar hayalan halusinasi atau orang lain juga ngelihat kalau orang lain juga ngelihat artinya itu ada gitu meskipun itu bukan ada dalam artian secara fisik secara materi ya itu terlihat gitu ya boleh dibilang seperti itu sampai akhirnya udah mas nadib itu udah cukup dengan informasi tersebut mereka tuh tinggal mau menungguin doang nah mereka pun akhirnya ngobrol-ngobrol disana beberapa tetangganya mas aris yang sekampung situ juga sempat main disana tapi sebelum ini apa namanya sebelum tengah malam mereka tuh udah pada pulang padahal aris kalau misal mereka gak pulang mereka juga ngelihat ya aku tuh udah sempet ngajakin mereka dan aku tanya mereka-mereka tuh gak ngelihat dip katanya begitu loh terus ngapain nanyain ke aku ris kemungkinan aku juga gak ngelihat apa itu belum menjadi jawaban yang cukup buat kamu ya enggak lah aku penasaran aja katanya begitu kamu kan sering cerita-cerita horror kayak gitu dip kamu tuh sebenarnya pernah ngelihat setan kayak gitu gak sih ditanyain mas nadibnya ris terus serang aku emang sering cerita horror gitu ya tapi ya horror itu kan aku ceritain ke kamu ini pengalaman orang-orang keluarga ku atau siapapun kalau aku sendiri terus serang belum pernah ngelihat langsung kata si mas nadib oh kayak gitu berarti kemungkinan kamu gak akan lihat ya di piah katanya begitu gak terasa mereka ngobrol-ngobrol pun sampai tengah malam sekitar jam 11 malam lewat udah lagi sesi blank gitu kan biasanya dalam obrolan apalagi cuman berdua itu ada momen dimana dua-duanya itu saling diem kawan-kawan juga mungkin pernah mengalami hal itu bingung mau ngomongin apa lagi nah lagi momen blank kayak gitu mas nadib duluan yang ngedenger yang ngasih tau mas aris ris aku kok ngedenger suara ha he ho ha he ho gitu ya jadi keingat itu ya penutupnya apa sih dulu lapak horror sama ada di ngobrol juga penutupnya ada ha he ho ha he ho apaan ya ris nah kamu denger ya kamu denger ya iya aku denger cuman jauh tungguin aja tapi udah kamu diem aja ini kalau gak salah dulu juga ada pernah cerita seperti ini yang lapangan mula kalau gak salah judulnya nah itu kayak gitu dengerin dengerin mereka berdua itu dengerin mereka pun sama-sama diem mas aris juga samar-samar mulai ngedenger iya aku juga udah mulai ngedenger itu yang aku maksud kata si mas aris ya mereka pun sama-sama terdiem suara itu makin keras makin keras makin keras suaranya jadi makin deket makin deket makin deket awalnya mas nadib itu mengira apa yang akan dilihat itu berasal dari lapangan yang ada di depannya yang katanya kalau misal sore itu dipakai lapangannya gak terlalu gede paling kayak sebesar lapangan voli segitu doang buat main bola anak-anak kecil disitu nah dikiranya mas nadib itu bakal muncul dari tapi ternyata enggak suara haheho itu muncul wujudnya itu kelihatan itu dari arah kanan mereka ada serombongan orang lagi mengangkat lagi ngangkat peti petinya itu peti kayu petinya itu warnanya hitam semua kalau dilihat panjangnya dari sisinya mas nadib dan mas aris itu kurang lebih sekitar 3 meter mungkin tingginya kayak peti matilah sekitar 60 mungkin ya sekitar 60 cm segitu panjangnya 3 meter itu diangkut sama yang ngangkutin ini itu ada laki-laki ada perempuan semua bajunya itu hitam bener-bener hitam semuanya tapi mereka itu orang kelihatan warna kulitnya kayak gitu itu itu orang kayak seolah-olah itu kayak orang ya itu diangkat begini sambil digoyang-goyang begini kayak apa ya saat ada sebuah ritual di Bali disana oh kayak orang yang lagi ngangkat ogoh-ogoh kayak gitu itu tuh kayak gitu digoyang-goyangin mas aris sama mas nadib dua-duanya tuh sama-sama terdiem sih mas aris cuma noel begini mas nadibnya iya aku lihat aku lihat nah itu tuh lewat kesana di depan mereka baunya ada enggak enggak ada bau apa-apa waktu itu cuma kayak gitu doang itu diangkat nyebrang nyebrang apa namanya ngelewati di depan mereka berdua kesana sampai suara itu tuh hilang wujudnya itu pun juga hilang setelah hilang mereka masih sama-sama terdiem akhirnya mas aris ngebuka omongan dip kamu lihat ya dip iya ris aku lihat ris aku jelas banget ngelihat menurut kamu gimana dip aku enggak tahu ris katanya aku enggak tahu tapi apa iya kamu harusnya yang ceritakan aku ris di lingkungan sini apakah pernah ada yang pernah ngelihat itu ada kata mas aris siapa ris mbahku katanya mbahku tapi udah meninggal sekarang kata si mas aris mbahku dulu itu pernah cerita kalau di jalan ini kalau malam-malam tertentu itu suka ada yang lewat kalau ketemu sama rombongan itu minggir katanya kalau enggak minggir jangan balik badan pokoknya jangan balik badan terus pulang pergi ke sana itu jangan konon kata mbahnya kalau orang dulu beberapa banyak yang ngelihat kalau orang dulu ada beberapa bahkan sampai ada satu orang konon katanya menurut mbahnya itu dia ngelihat itu terus karena takut dia puter balik dia lari nah disitu kesokan harinya orang tersebut hilang katanya seperti itu ini cerita dulu ya pasti yang enggak tahu juntrungannya kayak gimana bener enggaknya kayak gimana itu tuh katanya hilang kalau ngelihat rombongan itu jadi kayak semacam dibawa gitu dip duh serem dong berarti kita disini enggak apa-apa haris enggak apa-apa yakin kita cuman diem aja disini enggak ngapa-ngapain cuman ngelihat doang itu untuk orang-orang yang kayak gitu jadi kalau enggak berhenti minggir di pinggir jalan ya kalau mau menghindar itu jalannya mundur menjauh dari itu gitu pokoknya jangan balik badan dan lari dari itu nanti bakalan enggak tahu ceritanya mau dikejar atau gimana atau dimasukin ke dalam petik itu gimana kok serem ya makanya itu dia yaudah kamu udah liatkan sekarang kamu pulang atau enggak kata si Mas Aris parah katanya si Mas Nadip jam segini suruh pulang gitu itu kesana jauh rumah aku enggak aku bercanda kalau mau pulang ya pulang kalau enggak pulang yaudah yuk kita masuk yuk kata si Mas Aris ayo-ayo kita masuk akhirnya masuk ke dalam mereka di ruang tamu sofanya tuh dipinggir-pinggirin begini ya terus dikasih karpet disana udah kita tidur disini aja gimana boleh-boleh enak-enak yang penting kita bisa ngerokok jangan di dalam engap kata si Mas Aris mereka pun akhirnya tidur-tiduran disana udah lewat tengah malam ya waktu itu Mas Nadip baru mau kayak mau tidur masih riap-riap begini Mas Aris tuh kayaknya udah terlidur disana disampingnya si Mas Nadipnya masih kelap-kelip kelap-kelip kayak gitu dia itu ngedenger ada suara kayak seorang yang lagi jalan di depan rumah jalannya tapi disrek srek srek sengaja digesek-gesekin ke ini loh ke pelataran rumahnya Mas Aris kayak ada tamu siapa yang dateng malam-malam begini ya kata Mas Nadip Mas tadi pun cuman diem aja nanti kalau memang udah ngetok ya kemungkinan dia akan bangunin Mas Aris atau gimana ditungguin langkah itu tuh kayaknya gak maju berhenti beberapa detik setelah itu jalan lagi srek-srek srek-srek makin maju makin maju makin maju sampai ada bunyi getaran di lantai bunyi deg-deg-deg itu kayak orang yang jalan tersebut itu seolah-olah naik ke terasnya rumah-rumahnya Mas Aris itu terdengar suara ketokan tok-tok-tok Mas Nadip kan aduh bingung gitu tok-tok-tok mau aku buka atau gimana gitu ya tok-tok-tok gak ada yang bangun di dalam rumah itu gak ada yang bangun si Aris pun juga gak denger akhirnya apa karena dia Mas Nadip itu sebagai tamu kayaknya gak punya hak buat ngebukain pintu itu dibangunin Mas Aris ris-ris-ris bangun ada tamu ada tamu ada yang ngetok ada yang ngetok Mas Arisnya cuman ah gitu doang di kayak gitu terus digoyang-goyang ini ketokan tuh gak berhenti tiga ketokan tiga ketokan tiga ketokan selang beberapa detik tok-tok-tok tok-tok-tok tok-tok gak berhenti ini Mas Arisnya dibangunin itu susah banget akhirnya apa dia kan karena bingung ini aduh di dalam aku mau teriak mau bangunin yang di dalam juga gak enak akhirnya apa Mas Nadip itu inisiatif dibuka bener-bener waktu itu tuh pertimbangan gitu ya kalau misal orang gak beres gitu ya itu langsung mau langsung aku tutup lagi jadi pintu ininya gagang pintunya itu dipegangnya itu kuat banget akhirnya dibuka cekrek oh waktu itu gak di kunci ini cuman di slot doang slot atas buka slot bawah buka ini ya dipegangin kenceng dibuka begini di depan itu tampak ada seorang perempuan perempuan dengan pakaian serba hitam semuanya tuh hitam lebih mirip ini loh kayak baju bajunya tuh kayak jazz cuman perempuan itu rambutnya panjang seperti jazz hitam bawahnya juga celana hitam pakai sepatu perempuan kayak orang kantoran seperti itu rambutnya panjang sedada segini aduh mbak nyari siapa mbak aku nyariin kamu mbak tanya mas nadibnya kan mundur nyariin aku gimana mbak kamu ikut yuk kata si mbak tersebut kamu ikut yuk enggak 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 langsung ditutup sama mas nadib dikansimin semuanya mas nadibnya tuh bangun coba bangunin mas haris ris ris bangun ris bangun ris bangun kali ini mas nadib itu udah panik bangun ris ini enggak bener ini enggak bener mas nadib tuh langsung connect ini pasti ada hubungannya dengan yang tadi nih yang diangkat-angkat itu nih peti ini nih ris ris bangun ris bangun mas haris bangun dip kenapa dip kenapa ris ada yang ngetokin ini ris ada yang ngetokin pintu Riz, terus kamu buka iya aku buka, harusnya jangan dibuka, Masa Riznya malah bilang begitu telat, aku lupa tadi mau ngasih tau kamu kalau ada yang ngetok pintu, jangan dibuka emang kenapa Riz nanti, itu masih ngetok-ngetok Riz, udah biarin aja kata Masa Riz udah biarin aja, tidur-tidur kita tidur-tidur, ya aku gak bisa tidur lah Riz, orang aku katanya mau dibawa Masa Riznya bengong gitu ya udah tenang aja, tenang aja gak apa-apa, gak apa-apa, itu cuman bercanda doang kok, kata Masa Riznya jawabnya cuman begitu sampai akhirnya apa, Masa Riz tidur lagi, ketokan di pintu itu gak berhenti, sampai berjam-jam, kurang lebih sampai jam sekitar setengah empat pagi, Mas Nadib baru tidur, ini ketokan itu, selama Mas Nadib masih melek, ketokan itu masih jalan masih dak-dak-dak-dak terus, tapi gak berat ketokannya itu pelan ya, pelan sopan jadi gak yang diberak-berak-berak itu gak ketokan, terus ini, Mas Nadibnya cuman tidur di sana eh cuman tidur, cuman tiduran doang ngedengerin itu, sampai Mas Nadib ketiduran itu ketokan itu masih bunyi jadi Mas Nadib berhentinya gak ngedenger ketokan karena ketiduran maksudnya itu seperti itu ya Mas Nadib ketiduran sampai pagi nah begitu pagi dibangunin sama Mas Aris dibangun-bangun sarapan katanya Mas Nadib pun bangun di sana nah sarapan lah dia begitu sarapan Mas Nadib kan malam itu pakai jaket udah pagi, hawaknya udah agak sedikit gerah gitu, jaketnya pun dibuka alangkah kagetnya, Mas Nadib di tangannya itu ada kayak bekas ini loh kayak dipegang sama orang warnanya cuman udah hitam udah hitam, kayak gitu, udah lebam langsung nanya Riz, tanganku kenapa ya Riz ya si Mas Aris cuman diem aja dip jangan-jangan yang semalam kali dip mau ngajakin kamu dip kata si Mas Aris Riz, Riz yang bener Riz jangan bercanda Riz udah-udah tenang aja lupain-lupain kata si Mas Aris begitu ya, sampai akhirnya apa Mas Nadib pun masih penasaran dengan tangan ini sarapan, setelah sarapan kurang lebih sekitar jam delapan pikirannya Mas Nadib itu udah gak karuan ya dia pun akhirnya pamit pulang sama Mas Aris Dip, makasih ya Dip ya nanti kapan-kapan main kesini lagi oke-oke nanti kapan-kapan kesini pulanglah Mas Nadib nah, naas Mas Nadib itu di jalan mengalami kecelakaan dia mengalami kecelakaan itu gara-gara lagi naik motor begini gak terlalu cepat kecelakaan tunggal ya jadi gak tabrakan atau apa nah, di tikungan itu Mas Nadib mau belok kiri kan tadi saat masuknya itu belok kanan ini tikungan setelah masjid ya Mas Nadib mau belok kiri ini dari arah kanan seolah-olah itu ada beberapa orang yang bajunya itu hitam-hitam semuanya akhirnya Mas Nadib kan agak minggir lebih minggir ke kiri ya dan dia gak nyadar karena fokusnya ngeliatin orang tersebut motornya tuh nenggor nenggor sisi tembok tikungan jadi di tikungan di pojokan itu kayak ada semacam batu-batak yang disemen nah itu nenggor jatuh ke debuk si Mas Nadibnya tuh sampai pingsan dibawa ke rumah sakit Mas Aris juga dikasih tahu setelah sadar ya ditanya-tanya Dip, kamu kenapa Dip? Ris, aku ngeliat yang itu Ris, yang kemarin ada ini, ini, ini yang pakai baju hitam segala macem disitu Mas Aris, Yusuf, Alhamdulillah ya Dib, ya kamu cuma bisa ngalamin ah kamu Pak Aris, kamu Pak Aris udah, intinya itu selesai setelah mereka masuk lagi mereka pun ngobrol-ngobrol cerita Nadib jatuh itu udah nyeber di sekolahan dan akhirnya Mas Nadib sama Aris itu ngobrol Ris, kayaknya kejadian malam itu di rumah kami itu kayaknya serius deh dan mungkin aku cenderung percaya dengan apa yang diceritain sama Mbahmu kalau misal ketemu begini-begini itu bisa dibawa dan aku sebagai orang baru yang baru ngeliat itu aja langsung mengalami kejadian ini jadi Mas Nadib itu langsung menyimpulkan seperti itu Mas Aris sih ya Dib mungkin itu kebetulan aja enggak, tapi aku lebih cenderung percaya ke situ udah Ris kalau misal aku main ke rumah kamu aku enggak mau malam-malam katanya begitu tapi ya setelah itu Mas Nadib masih main ke rumahnya Mas Aris tapi itu tadi selalu menghindari jam malam jam 9, jam 10 Mas Nadib itu udah cabut ya kurang lebih seperti itu satu cerita dari Mas Nadib di Banyumas sana dengan temannya Mas Aris yang melihat sosok-sosok aneh membawa peti itu ya enggak tahu itu namanya apa mohon maaf kalau misal ceritanya banyak yang kurang Mas Nadib kawan-kawan di rumah juga semoga tetap terhibur dengan cerita ini mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang enggak berkenan di mata di hati di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal risi yang lagi kebeli tutang semoga diberi kemudahan juga untuk segera melunasinya yang lagi sakit segera diberi kesembuhan yang masih sehat tetap dijaga kesehatannya sampai jumpa di episode selanjutnya Lapa Horror jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya 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 Terima kasih.